Satu bulan lebih persiapan tim, seperti apa perkembangan terakhir? Ya, pastinya seperti umumnya pelatih untuk menghadapi sebuah kompetisi, pasti ada persiapan. Nah, kita melakukan itu. Jadi, kemarin di Bali, kita persiapan khususnya fisik juga ada. Sampai di Malang, kita fiti-fiti fisik juga ada masih. Tapi, sudah masuk ke. Kalau dibalik, kan berarti teknikalnya sepertarikan. Tapi, misalnya saya lakukan adalah holistic fisik pun ada teknikal, ada fitur juga. Tetapi, penekanannya ke. Dari sisi teamwork dan semestri, tim gimana? Ya, pasti bukan pakaian, mereka belum melayakan kita juga baru. Dan ini kan relatif tim baru dari semua. Pemain dari semua penyukupan itu. Tapi, saya beritahu ada yang berapa sih yang bisa. Bukan itu, kalau bisa melayakan. Jadi, ada yang baru-baru. Tapi, itu Liga 2, berapa pemain yang masih tim inti ini? Tim ini nanti tergantung regulasi. Ya, karena ini COVID-19 saya dengar. Pendaftaran lebih banyak. Karena antisipasikan. Pemain terpapan sampai 80 orang. Pemainnya habis. Jadi, saya dengar pendaftarnya. Dari badan liga. Dari BDL. Pendaftarnya boleh lebih banyak. Terus dari persiapan ini, dari sektor apa yang masih jadi pekerjaan rumah? Pasti timbok yang ada tanya. Lini, perlininya. Iya, pastilah. Kalau balas sempat bola itu nggak bisa lini sini-sini. Timbok. Kalau dikitar perlini, ya lini sini berhubungan dengan lini sini. Lini sini berhubungan dengan lini sini. Makanya timbok. Jadi, perdalah ya timbok. Di samping kemampuan. Ini banyak-banyak yang lain dari Liga 3. Kalau dikitar perlini, ya semuanya saya akan menarik. Kalau target coach sendiri, untuk promosi musim keberapa? Saya bekerja, ya walaupun manajemen mungkin tidak menarikkan. Harus loh. Tapi saya profesional, saya bilang harus loh. Kita bekerja kan. Soal hasil itu kan berhubungan. Yang penting ada pemahuan untuk lolos tahun ini juga. Konsekuensinya apa di luar ekspetasi dari manajemen? Konsekuensinya masih? Latih. Ekspetasinya ternyata meleset. Saya? Ya nggak apa-apa, kita benahi nanti tahun kedua. Kan begitu. Karena manajemen bilang, tidak terlalu ngotor dia, belikan yang terbaik. Usahakan kalau memang bisa lolos, apa tidak? Tapi kalau tidak, tahun berikutnya kok. Tapi gitu. Artinya nggak ada penekanan buat kami, tidak ada. Kita dipres, harus lolos tidak. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, kami tim pelatih. Pekan lolos. Gimana? Sisi percayaan diri, Frans sebagai tim debutan, dibanding 23 tim lainnya, tim lama semua itu? Ya, sama aja sebetulnya. Tim debutan, ya tapi, masalahnya run ini selalu diikuti orang, di sorot-orang. Selain itu, saya bilang, kalian, orang-orang pengen tahu, orang seperti apa, kalian seperti apa. Karena, orang-orang yang harus selalu, tiap hari ada di, di Youtube itu. Nah, kalian harus bisa, dan harus buang. Karena semakin tinggi, mohon itu, air kepanah, air kepanah, air kepanah itu. Jelas. Jika kalian, posisi, kalian beri, empat kan, dan mereka pasti, dari sisi prokes, prokes dandas. Oh iya, kan pasti. Karena ini sangat penting. Keselamatin jiwa juga, segala-galanya, di samping, para gajah itu sendiri. Jadi prokes, kita lekatkan, kita setiap mau latihan, nanti di pulang istirahat ke Jakarta, di Jakarta, oh lah, hari pertama latihan, saya swag lagi. Ya, kemarin juga gitu. Jadi Bali, mau latihan di sini, swag lagi. Harus begitu, Kalau nggak nanti, bubar kita semua. Bukan, mungkin, bukan, 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 bukan ranger saja. Kalau, ini agak, siupan. Apanya, tidak disipin. Bukan disipin, saya juga, tidak kasih, sampai di Jerman. Air pesawat, swag. Sampai ke Lantai, berdua, mau latihan, swag. Karena kapoli, setiap saat bisa menghentikan ya. Gagal ya. Kenapa? Kalau prokesnya gagal, kapoli setiap saat bisa, hubungan biaya. Nah, itu yang kita antisipasi. Kalau ada ria-ria kecil, oke, itu nggak ada masalah. Tapi jangan juga, terus kita sayang lah ya, tiba-tiba jadi klaster lagi, jangan di bahaya. Kalau satu, dua, normal saja. Saya pikir normal. Kalau satu, dua, mungkin, kalau reaktif, gitu-gitu. Karena kan posisi capek. Kalau capek, imun juga turun gitu kan. Nah, kalau mereka turun, mungkin, mungkin, gitu-gitu diperiksa. Mungkin ada yang posisi. Tapi kan isolasi langsung. Bahkan kita dari Jakarta, mau ke Bali, pemain kita kena dua orang positif. Ya, manajemen, langsung penanganan cepat, dan isolasi. Sekarang udah gabung di sini. Dokter bilang, oke, dan di sini juga langkah-langkah. langkah-langkah. Apabila, solatis lagi di sini. Aktifitasnya dia terpisah dari anak-anak. Nah, seperti itu. Dan saya harap, ini berlangsung. Di kolom-kolom yang lain. Saya ingat lebih-lebih juga. Ketujuh, coba lawan tim yang levelnya di atas, seperti hari-hari, di luar dari skor akhir, apa yang akan diambil? Di pola Sinan. Yang pasti, kepercaya diri. Yang pasti, saya juga, kalau lawan tim itu kan, baru kelihatan, kalau istilahnya borok kita di mana. yang kita harus obat ini. Kalau mungkin tidak, lawannya mungkin. Kalau kita menang, kita enggak tahu. Lorok kita ada di mana. Awan alema, awan kuat, kita bisa lihat, kita bisa analisa. Sektor mana sih yang perlu kita obat ini? Seperti itu. Dan tujuan. Nanti, di Jakarta ada juga coba lagi, di lemah, untuk, untuk, dia bisa mengelementasikan, mengelementasikan, apa yang, kelemahan, tadi yang kita latihkan. Oke. selamat menikmati